Intro Benarkah gaji pensiunan PNS naik April tahun 2023? Benarkah gaji pensiunan PNS bakal naik April tahun 2023 ini? Mari kupas tuntas faktanya. Semula kenaikan gaji pensiunan PNS memberikan kabar bahagia bagi para abdi negara yang sudah purna tugas. Namun, kabar yang dinantikan akan skema pensiunan pegawai negeri sipil dengan pendekatan fully funded yang manjamin PNS dapat dana segar hingga 1 miliar rupiah masih jauh direalisasikan. Maka dari itu, gaji pensiunan PNS masih menerapkan skema lama adalah pay as you go, di tengah skema fully funded perlu dipertimbangkan pemerintah. Meskipun 1 miliar rupiah masih jauh diakses para pensiunan PNS, para abdi negara yang sudah purna tugas masih memperoleh hak akan kesejahteraan dari pemerintah. Ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada para PNS yang selama ini sudah mengabdikan diri pada negara. Bukan cuma pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun atau mengalami kondisi tertentu yang dijamin pemerintah. Akan tetapi, janda atau duda PNS juga berhak mendapat kesejahteraan dari negara. Terlepas dari itu, ternyata tidak semua PNS yang purna tugas mendapatkan hak jaminan pensiun. Gaji pensiun melekat pada PNS yang saat purna berpredikat diberhentikan dengan hormat. Ada pun PNS yang berpredikat diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak atas hak pensiun. Besaran gaji untuk pensiunan masih mengacu pada PP No. 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun. Sementara, jika merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 91 Ayat 1 disebutkan bahwa PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, syarat dan ketentuan PNS yang berhak menerima pensiunan sudah diatur dalam ayat berikutnya. Pasal 91 Ayat 2 Syarat dan ketentuannya adalah apabila PNS meninggal dunia atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu. Mencapai batas usia pensiun. Terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Lalu, setiap PNS yang pensiun akan menerima sebanyak-banyaknya 75% dan sekurang-kurangnya 40% setiap bulan dari dasar pensiun. Dasar pensiun adalah gaji pokok. Termasuk gaji pokok tambahan dan atau gaji pokok tambahan peralihan terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku. Untuk PNS aktif yang meninggal dunia dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika PNS dimaksud telah berkeluarga Kepada janda, duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran pensiun janda duda sebulan sebesar 36% dari dasar pensiun, apabila tidak ada istri suami. Pensiun janda duda dapat diberikan kepada anak kandung yang belum mencapai usia 25 tahun, belum menikah, tidak memiliki penghasilan sendiri dan menjadi tanggungan pensiunan bersangkutan. Kemudian Bagi PNS yang meninggal karena menjalankan tugas dan kewajibannya atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas Atau kejadian anasir alinnya Maka PNS dimaksud dapat dinyatakan tewas Bila PNS telah berkeluarga Kepada janda duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran pensiun janda duda adalah 72% Dari dasar pensiun Jika PNS tewas dan tidak meninggalkan istri, suami ataupun anak Maka 20% dari pensiun janda dudanya diberikan kepada orang tuanya Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat bapak dan ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!